Intro Telak, Jokowi tolak permohonan PA212 untuk intervensi kasus rezik Di Istana Bogor, PA212 sudah berbunga-bunga, akhirnya gugur sudah harapan mereka Realita Pai dihadapi kelompok PA212 yang sudah berharap cemas agar kasus rezik mendapatkan kemudahan atau intervensi Jokowi Di sisi lain, rezik yang menitipkan agenda khusus berharap nego PA212 di Istana Bogor dengan Jokowi akan memuluskan langkah pulang kampungnya, ternyata ditolak Ini proses hukum, biarkan hukum yang profesional bekerja Presiden tidak mau intervensi proses hukum, kata jurubicara periden dan Johan Budi kepada CNN, Kamis 26 April Kompas juga memberitakan hal yang sama, jadi info ini adalah valid dari Istana Johan Budi adalah staf khusus presiden bidang komunikasi Nah, jelas, telak dan menohok sampai ubun-ubun memupus harapan para pendukung rezik yang sudah saling kangen agar rezik bisa pulang ke tanah air Jokowi tegas menolak dan tidak memberi jelas sedikitpun Mampus dah, intinya jangan main-main dengan hukum di NKRI Kelar sudah hidup loh, rezik Pendulis sudah memberi disi, tak semudah itu PA212 menakut Jokowi agar memuluskan permintaan mereka Apakah Jokowi mengharapkan dan meminta dukungan dari capres seperti dugaan banyak pihak? Salah Jokowi sosok yang keras kepala dalam mempertahankan NKRI Tidak ada rasa takut beliau atau cemas karena menolak permintaan dari kelompok PA212 Alah khatad dalam memancar di CNN Indonesia Kemarin malam menyebut Jokowi bakal merugi dan dibenci umat jika tidak menanggapi permintaan pihaknya Agar menghentikan kasus-kasus sejumlah ulama Alah khatad mencoba memunculkan Jokowi agar mengikuti suara mereka Tapi just itu tidak akan membang Jokowi reaksinya santai Jokowi tidak mempersoalkan pernyataan itu Johan Budi mengatakan setiap orang memiliki pendapat masing-masing Sepanjang yang saya tahu hubungan Pak Priden dengan ulama baik-baik saja Tidak ada alasan umat membenci Presiden Jokowi Nah ini yang menjadi keyakinan Pak Jokowi untuk tidak menanggapi Dan malah menganggap geretakan atau ancaman PA212 Yang menginginkan Jokowi berpihak kepada mereka Fadilo sendiri sudah membocorkan juga bahwa PA212 tetap akan mendukung Prabowo Nah kan ketahuan posisi berat di mana Jokowi adalah sosok pemimpin yang konsisten, sangat berpendirian teguh dan tidak mudah tergoyahkan Beliau langsung mengemukakan bahwa dirinya lebih percaya institusi kepolisian Untuk terus melanjutkan proses hukum terhadap rezik Maka hilanglah sudah kesempatan rezik dan kelompoknya Untuk tampil dalam panggung perpolitikan di Indonesia Jokowi sudah mengunci posisi rezik di tangan kepolisian Langkah ini sangatlah cerdik dan memilukan serta mengilukan di dada Bayangkan dengan kasus rezik yang berjibun ada 9 kasus Maka sangat tidak mungkin rezik bisa diroloskan diri dari kebungan masalah hukum yang menantinya Ini adalah dirita rezik yang tiada tara Sosok yang memiliki pengikut dan masa militan tapi tidak berdaya Kendati masih memegang posisi dan status sebagai pemegang pusu pemimpinan FPI Tapi gerak-geriknya menjadi terbatas Hanya suara dan rekaman yang bisa digerimkan untuk membakar semangat para pengikutnya Atau hanya update status foto yang menunjukkan dirinya menikmati liburan di sana Momen foto yang ditampilkan di mesos menunjukkan rezik sudah tidak punya pengaruh apa-apa lagi Jutuh yang menonjol adalah eksis adalah si novel bahmu'min Dirinya jutuh semakin mencuat Di sisi lain pentulan PA-212 Faisal Asgaf dengan surat tegas juga makin mengerus kekuatan PA-212 Dengan segala kecaman dan kritikannya yang menohok Kelompok 2-1-2 makin tergerus dan keropos Yang ada adalah petinggi-petinggi yang sudah tidak memiliki kekuatan dan harisma seperti rezik Adanya mereka hanya bisa mencatat dan membawa-bawa foto dan nama rezik Berkuat keras tapi kekuatannya sudah tidak seperti dulu Kenyataan yang membuktikan bahwa kehadiran rezik masih tetap mereka harapkan Karena reziklah yang menjadi power atau motor penggerak kekuatan mereka Tanpa rezik maka barisan pasukan 2-1-2 makin lemah dan merosot alias terpuruk Rezik makin tidak berdaya dengan strategi dan penolakan tegas Jokowi Kenyataan ini sangat menyulitan mereka untuk esit kedepannya Karena power rezik tidak ada yang bisa menggantikan Malangnya tidak ada yang bisa mewakili sosok rezik Sin novel justru dipetat EPI menunjukkan kualitas dan kepemimpinan novel masih jauh di bawah bayang-bayang rezik Novel terlalu banyak blunder dan kebijakan merugikan kelompok ini Salah satunya boycott Facebook Kekosongan rezik menyisakan ruang hampa bagi kelompok ini Kehilangan rezik masih belum terobati Maka liburan panjang rezik akan terus berlanjut Tapi rindu dalam hati semakin menyiksa Sudah genap setahun di perantauan dan pamurnya makin lama akan semakin merosot Hilang sudah momen untuk merayu Jokowi dikira bakal mudah meneguk Jokowi Tunggu dulu presiden Rusia saja berani ditolak permohonannya oleh Jokowi Apalagi cuma rezik Kecil hidup Jokowi Demikian ditulis oleh Ron Nindo Terima kasih Terima kasih Langsung saja kita pencahkan komentar teman-teman semuanya yang telah hadir ya pada video-video terdahulu Dan kita langsung menuju kolom komentar ada siapa saja yang telah hadir di kolom komentar Oke ada dua produk yang mengatakan pasukan si Habib Cabul mulai kelihatan belangnya begitu ya Ya mau ngomotornya mengenai ketika lulung nusa rumpat ya Memela daripada Rocky Gerung begitu ya Ya udah betul-betul 2 produk terima kasih Wah ada Wong Solo ya Wah demit kali jodoh demit tanah abang Degaduk 22 gerombolan manusia fiksi yang bikin gaduh NKRI demikian kata Wong Solo Ya oke dan di senjaya Wong Solo demit ngumpul KB Mas B kondangan Ya memang kudus Wong Solo geng kendir perusahaan negara Semoga segera di langsung gelamkan ya Ke laut biar tentermin kari Ih ribet mulu kerjanya Ya udah Wong Udo dari senjaya malah enak naik demi TWS ngumpul KB Saya kareng giring ring laut terus di pendelepno one by one gitu katanya Wong Solo permani munafik ya bro Bukankah bunglon Yang nyanyir kak Pak Jokowi ya lor ya Ya udah Wong Udo sekopi dekem Wah sementeran kok oke ada Dari senjaya itu adalah bulu-bulu mereka ya Jadi yang les ngomongnya gitu ya Ya udah Wong Udo sih ya Dan ini senjaya bener say Gara-gara ketahuan belakangnya jadi ngeles Oke ada amel-amel ariminita Yalah munafik ya Sifat iblis yang dipakai para pendukung Kepada seracan bibit cabul Najis banget kan Menjalani seorang penjuang kebajikan Yang berkorban dan dipenjara Demi bangsa negara rakyat Indonesia Udah merombok kebaikan Pak Ho ya Keluarganya ingat ya kali ya Azab bawah yang akan menghancurkan Para manusia iblis semacam kalian ya Dari masa ada yang kerompolan politik Kesebusuk telah memanfaatkan kebenaran Islam Yang dijual dari kerompolan EPI Dan alumni 212 itulah musuh Islam Yang sesungguhnya Oke dah Wang Udo sih Masada si Islam radikal Mencablah umat beragama Harudi segera di basmi Menggunakan racun tikus Biar tidak meracuni Tidak semudah harapan bangsa Kedepannya Karena mereka tidak sehaluan Dengan pancansila dan UUD Ambat lima Dewa Mabok zaman para tahu Udah habis dah Ada adilet ya Dewa Mabok sekarang jadi jongos orba Ada warga Jakarta Rai Indonesia Sebenarnya sudah tahu siapa mereka ya Betapa munafiknya mereka Namun kebanyakan Indonesia Menutup mata dengan dali seiman Dan shantun Ada Lukman Rai sudah pinter bisa menilai Siapa yang gila jabatan Dan siapa yang benar Ingin mengabdi untuk rakyat Ada Dewa Mabok Hore Ancur Ya ada itu Baiklah ceritanya Katanya wong bodoh Bodoh ini kebangetan ya Pintri kebablasan Banget Pintri jadi mulak-balik Orang ketemu dalani ya Ketemu dalani Campur Ken Cempuleken Aramaring Jurang Blusuk Yang bulusuk lah Ditulungi Diw Dalam Seber Tapi ngayal Orang ditulungi Nek ngomong Brad Begikuping Ngantek pengang Iyambok ya Jodol enjong Pegung Telah tinggal Lakun Yang mengesasar Tapi ngayalan Ya ada sumas Ada mas Rizikbul Ada ibu Pasukan Selatan Dan kelihatan Semuanya Siapa mereka Para munafikan Para penjurga agama Merendahkan nama Allah Sebagai Parti sedangkan Parti itu Dalam Busuk Ya ada Internet channel Assalamualaikum Pada Masurim Terihat Yang mengurus Munafik Yang gerombolan Lampir Ya The gang Ikumu Gondang Nyusul Paham Lebuh Penjara KB Iku Ya ada Wangutus Memalem Padeng Makan Makan Monggo Monggo Gudus Oke Ada Dan Senja Makan Nabi Ngopi Ada Ada Makan Senja Mbak Iyu Sambil Ngopi Malem 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 Ya Ada Sulolok Soya Gelongan Subuh Pendeng Munafik Notafina Dan Cucimaki Yang di Hati Mereka Ada Andi Hermawan Kalau Kita Fiksik Ada Bahwa Ditangkap Wah Bajingan Semuanya Ada Vigayula Pada Kupra Demo Atas Pesanan Gerong Dari Gelongannya Mereka Nggak Di Demo Dan Nih Werdunia Fikinya Kelopo Itu Ada Dua Haram Dan Makro Karena Bukan Perbuatan Sabilarah Dan Zuhud Ada Budi Santosa Pada Kemana Tunggu agama Kitab Suci Dibilang Fiksi Oleh Prover Gadungan Kok Pada Diem Seribu Bahasa Kok Nggak Ada Demo Semuanya Sudah Ketahuan Kita Lebih Berbuat Yang Terpah Untuk Diri Sendiri Kalau Bisa Untuk Orang Lain Berbuat Kita Untuk Orang Sesungguh Balas Untuk Diri Sendiri Kalau Kita Meladani Mereka Justru Terpancing Menjadi Seperti Mereka Dan Kita Dijadikan Ajang Perdebatan Secara Mabib Buta Kita Berusaha Berbuat Semoga Mungkin Dan Berpikir Yang Logis Tapi Kita Tidak Terima Duhai Manis Sehari Membuat Pria Setengah Mati Matanya Duhai Kajam Sekali Menusuk Jauh Kelubuk Hati Aku Cinta Padamu Padamu Aku Sayang Padamu Padamu Ku Ku Tahu Banyak Pria Merayu Mengharap Cinta Kasih Dari Mu Tetapi Tak Merubah Cintamu Padaku Pria Yang Tidak Mampu Aku Cinta Padamu Padamu Aku Sayang Padamu Padamu Taudi Tlai No Mampu Taudi Me Taudi Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton